Mendapat perlakuan berbeda, Kiki Saputri kritik sistem rumah sakit di Indonesia. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Salah satu komika di Indonesia yang terkenal suka merosting Kiki Saputri terpantau hadir dalam salah satu acara podcast. Dikutip dari akun Instagram at Lambe Gossip pada Kamis 29 Februari 2024, Kiki Saputri terpantau datang sebagai bintang tamu acara podcast yang dipandu oleh komika Prasteguh. Terlihat dua komika ini tampak santai berbincang berbagai hal. Namun salah satu yang menarik perhatian yaitu ketika Kiki menceritakan pengalamannya terkait rumah sakit. Istri dari Muhammad Khoiri ini menilai rumah sakit yang ada di Indonesia tergolong bagus. Namun sayangnya Kiki menyebut sistem dalam fasilitas kesehatan itu masih kurang. Indonesia rumah sakitnya bagus-bagus loh, tapi sistemnya enggak. Ungkap Kiki Saputri. Meski bukan pengalamannya secara langsung, namun Kiki memahami dan merasakan adanya perbedaan pelayanan yang diberikan. Ini kejadiannya nyata banget bang. Saudaraku, kakaknya mama aku, aku bilangnya uwa aku. Itu dia infeksi luka sampai pingsan. Sangking infeksinya itu lukanya, posisi orang-orang di desa mamaku langsung udah bawa ke rumah sakit yang nomor satu. Cerita Kiki Saputri. Lantaran berada di desa, Kiki Saputri mengaku tidak ada rumah sakit dan ada hanya klinik kesehatan. Sayangnya pada klinik tersebut juga tidak memiliki alat-alat yang memadai untuk mengobati pasien. Hingga akhirnya sang uwa dilarikan ke rumah sakit, namun inilah yang justru terjadi. Akhirnya dibawa keambulan ke rumah sakit. Pas sampai ditanya, bayarnya mau pakai apa? Umum atau BPJS? Kan enggak tahu tuh pada cengak-cengok pakai apa nih? Umum-umum, terus dibilang gak ada penuh curhat sang komika. Usai mendapatkan penolakan itu, Kiki Saputri menceritakan sang ibu sempat panik dan menelponnya. Kiki kala itu langsung memberikan solusi dan cara agar segera mendapatkan pelayanan dari pihak rumah sakit. Cerita dari Kiki kali ini ternyata menuai berbagai komentar dari netizen di Sobat Grid. Sudah terwakili jeritan rakyat biasa. Tulis seorang netizen. Bayar pakai asuransi kamar kelas kita pasti dibilang full dan kudu naik kelas mau gak mau. Kalau pakai priwadi ada, capek banget. Tulis netizen lainnya. Pakai BPJS penuh terus padahal udah bayar tiap bulan. Tulis netizen lainnya. Nah, kalau Sobat Grid gimana nih? Punya pengalaman yang sama atau enggak? Coba langsung tulis di kolom komentar ya.